Intro Beralih ke informasi lain, harga kedelai kembali melonjak. Hal ini tentunya berimbas terhadap para pengrajin tahu dan tempe. Meski begitu, produsen tahu di Semarang tetap beroperasi, meski harus terpaksa mendapatkan keuntungan yang sedikit. Sejumlah produsen tahu di kota Semarang tetap menjalankan usahanya di tengah kenaikan bahan baku tanpa mengurangi kualitas dan ukuran. Salah satunya produksi tahu milik Joko Wiyatno yang berlokasi di Jalan Tandang Raya, kota Semarang. Terlihat di rumahnya, proses produksi tahu tetap berjalan seperti biasanya, meski harus menanggung resiko menambah ongkos produksi dan terpaksa mendapat keuntungan yang sedikit. Pihaknya menjelaskan bahwa kenaikan kendelai sudah terjadi sejak lebaran. Dari Rp10.000 per kilogramnya hingga kini mencapai Rp10.600 per kilogramnya. Pihaknya mengaku sementara tidak menaikkan harga jualnya karena takut pelanggannya akan hilang. Pihaknya berharap adanya kenaikan harga kendelai ini segera berlalu, sehingga sebagai produsen, rumah produksinya masih bisa terus beroperasi tanpa mengkhawatirkan kerugian. Anggria Fasalva melaporkan.